Sahabat SDP, sekarang ini saya berada di sebuah area halaman depan, gedung yang anda ada di belakang ini. Ini adalah Museum Culture and Science. Kayaknya begitu. Semoga nanti saya bisa tuliskan edesisnya. Ini cukup unik karena style-nya pangguran UNO dan dikilingi oleh gedung pencakar langit di sekitarnya. Dan dari sini saya akan mengawali video ini dengan mengutip perkataan J.R.R. Tolkien, penulis novel Lord of Drinks. Yang mengatakan bahwa kekuatan mental itu kadang lebih tinggi gitu ya. Lebih kuat daripada kekuatan fisik. Jadi saya melihat bahwa ini ada benarnya juga terkala ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan. Nah, tantangan yang akan kita bicarakan pada edesis kali ini adalah tantangan mengerjakan skripsi. Jadi, ada rasa tertekan karena mengerjakan skripsi. Dan itu memberikan tantangan tersendiri buat mahasiswa untuk berdasarkan ya. Apa sih sumber-sumber tantangan itu? Dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Itu menjadi bagaimana yang akan kita bicarakan pada edesis kali ini. Nah, tadi saya akan naik. Katanya lift-nya itu untuk tidak jalan kaki ya. Kalau jalan kaki, wah kakinya bisa pekat besar juga semua. Naik ke lantai 30. 30 itu... Aduh, tidak sempurna. 30 dan naik lift dengan waktu sekitar 20 petik. Jadi, waktu 20 petik akan sampai di sana. Nah, dari sana saya karyus nama lift-nya. Ya, sekarang sudah berada di lantai 30. Yang dibuka untuk umum. Tapi, mesti bayar tiketnya. Dari sini kita bisa memandang kota Warsawa dari atas. Jadi, ini gedungnya memang cukup unik. Karena gedungnya, seperti Anda sudah lihat di dalam bagian awal tadi, bahwa ada bangunan bentuknya kuno di tengah-tengah gedung kecak langit. Oke, sekarang kita masuk bahasanya. Jadi, skripsi itu adalah satu bagian dari proses kejalanan mahasiswa yang dulunya dianggap sebagai salah satu syarat kelurusan. Dan, ini menjadi salah satu tantangan mahasiswa untuk menyelesaikannya. Di tengah rai menghambat kelurusan mahasiswa, maka skripsi tidak wajib lagi. Artinya ada prodi-prodi yang sudah meninggalkan skripsi, tidak lagi ada skripsi, diganti dengan hal-hal yang lain. Tapi, di sisi lain, masih ada yang mempertahankan menggunakan skripsi, karena menyelesaikan skripsi dianggap sebagai sebuah pencapaian. Jadi, buat prodi-prodi yang masih mewasifkan adanya skripsi ini, maka skripsi yang tidak segera selesai itu dianggap sebagai sebuah penghambat. Dan, ketika skripsi terahibat, tidak segera selesai, kemudian ada berbagai macam tekanan yang bisa muncul. Nah, itu yang kita akan menyelesaikan pada adi sekali ini. Skripsi biasanya topiknya disepakati di dalam sebuah rapat khusus yang biasanya disingkat sebagai sempro. Hati-hati kalau ngomong kepleset, ya sempro-sempro seminar proposal. Biasanya, pelama pengerjaannya adalah satu semester. Dan, mungkin akan ada perpanjangan, mungkin tidak bergantung situasinya. Kami tidak bergantung, kiasanya prodi akan membuka izin perpanjangan sehingga bisa selesai selesaikan dan tidak bergantung lagi. Dan, ya ini, ketika sudah diperpanjangan setengah semester atau satu semester, dan juga tidak selesai. Nah, ini memberikan tekanan tersebut untuk mahasiswa karena pengerjaan tidak selesai. Kalau pengerjaan tidak selesai, biasanya juga tidak biasa selesai lulus. Dan, tekanan-tekanan seperti apa yang terjadi di dalam pengerjaan seperti ini. Skripsi itu dalam kursus pengerjaannya membutuhkan biaya. Jika dari bidang studi teknik, rata-rata, ada yang bikin sistem, bikin alat, bukan hanya mengambil data. Tapi, walaupun nyaman-nyaman mengambil data, itu pun perlu biaya. Sehingga, ketika sudah keluar biaya cukup besar, misalnya, kemudian tidak segera selesai juga, maka orang tuanya itu bertanya-tanya begini. Sudah keluar biaya cukup besar, sudah lama dikerjakan, kok tidak selesai juga seperti itu. Dan, tekanan orang tua kepada anaknya ini, menurut saya wajar. Karena orang tua itu peduli setidaknya terkait dengan biaya yang dikeluarkan. Apalagi kalau biaya pendidikan yang ada itu terbatas. Masih ada adiknya yang sekolah, masih ada beberapa adiknya yang juga ingin kuliah. Sehingga, nonton ini khawatir, tidak bisa semuanya nanti kuliah. Ini wajar. Tapi, di sisi lain, tekanan orang tua ini juga bisa membuat mahasiswa ini tidak bisa konsentrasi mengerjakan skripsinya. Jadi, pertanyaan paling penting adalah, apakah memang mahasiswa ini benar-benar sedang dan sudah mengerjakan bagiannya dengan baik? Ini perlu dibicarakan. Dan, menurut saya, orang tua juga perlu mengetahui situasi dengan detail. situasi anaknya dengan detail. Mahasiswa perlu terbuka dengan orang tua atau berbicara. Terbuka dan jujur. Ini kalau tidak jujur, susah. Orang tua juga belajar mempercayai bahwa anaknya juga sungguh-sungguh serus mengerjakan skripsinya. Menurut saya, ketika kedua belah pihak sama-sama bisa memberikan yang terbaik, itu akan memberikan satu solusi terkait dengan situasi ini. Ada orang tua yang berambisi supaya anaknya segera lulus kuliah. sehingga karena skripsi itu adalah salah satu perselatan lulus kuliah, maka orang tua ini mendorong. Atau kalau dalam bahasa yang lebih vulgar, memaksa anaknya untuk segera selesaikan skripsinya. ketika tidak selesai-selesai, orang tua ini mulai curiga. Ini betul tidak mengajarkan skripsinya. Dan anak perlu menjelaskan kepada orang tua situasinya. Jika memang ada kesulitan. Saya lagi, perlu ada komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua supaya orang tua juga mengerti situasi seperti apa. Di dalam pengalaman interseksinya, pernah ada anak dan orang tua ini bertengkar keadaan hal ini. Kemudian anaknya ini datang kepada saya mencerita, bertengkar, sampai minggat juga. Ini menjadi satu noda merah terkait dengan situasi yang dihadapkan di orang tua tadi. Dan sekali lagi, dari sisi anak, haasiswa, juga mesti benar-benar serius di dalam mengerjakannya. Bukan begini, bukan membuat alasan-alasan kepada orang tua, sehingga orang tua ini kemudian mulai percaya. Tapi akhirnya kemudian malah ketahuan, kalau bohong, ini tambah, jadi kacau. Menjadi di situ orang tua, orang tua juga mungkin, perlu, pasti orang tua mengenal anaknya, seharusnya begitu. Dan melalui ini, orang tua juga bisa mempercaya anaknya kalau mereka memang benar-benar dapat dipercaya. Ini menjadi sebuah perbuatan tersendiri, yang dihadapi oleh banyak orang tua dan anak, terkait dan komunikasi di seputar anak ini di tahun-tahun terakhir kuliahnya. Tersendiri juga bisa tidak segera selesai, karena bahannya itu belum lengkap. Jadi, ada bahan-bahan yang bisa dicari dulu, dan sumber tekanannya itu, ya tadi, bahannya belum lengkap. Dan saya punya pengalaman, ketika saya mengejarkan skripsi, skripsi saya itu, berhubungan dengan sistem nikam stereo, yang saat itu sedang trend di Indonesia. Dan hanya sebagian, ya namanya juga, itu lebih baru, maka hanya sebagian, hanya TV terbaru, yang bisa mengikuti, atau pendengarnya menikmati, siaran menggunakan nikam stereo. Kemudian, bagaimana kalau dibuatkan modul, buat TV yang lama, tinggal di plug and play, bukan plug and pray, supaya bisa menikmati, nikam stereo, nikam audio. Nah, ceritanya itu, karena nikam itu termasuk baru, jadi, teorinya itu juga agak seduk proleh. Dan saya bersyukur saat itu, ada internet yang menolong saya, akhirnya berjumpa, akhirnya dengan salah seorang peneliti nikam stereo, dari TVC, dan beliau, lewat internet, beliau bersedia, mengirimkan, paper, yang berisi penjelasan, dan teori-teori yang dipakai, dibalik, sistem nikam stereo tadi. ini menjadi satu hal yang, apa ya, pengalaman tersebut buat saya, karena, waktu itu saya tidak terpikir, mengajukan topik tentang nikam stereo, dan ternyata, mencari teorinya itu, bukan hal yang mudah. Jadi, saya masih ingat, saya mengejaga ekskripsi saya, satu tahun, yang akan selesai juga, ya, tapi untunglah, waktu itu, tidak ada tekanan dari orang tua, sehingga, saya tidak terlalu stress, stressnya hanya terkait dengan, teori dan bahan, yang belum diperoleh tadi. Tantangan berikutnya, terkait dengan pengerja ekskripsi, datangan dari pesen pembimbing, dan, cukup banyak, di tiang, mahasiswa yang ditanya oleh orang tuanya, terkait dengan ekskripsinya itu, alasannya, pembimbingnya, sulit ditemui. Pernyataan ini, bisa benar, bisa tidak, karena memang ada, saya tidak, tidak berusaha untuk, menyembunyikan fakta, bahwa ada dosen-dosen yang tentu, yang sulit ditemui. Ini menjadi, satu, porin tersendiri, buat teman-teman dosen, yang bersedia, untuk membimbing ekskripsi, supaya, menyediakan waktu, untuk bimbingan. Tapi, di sisi lain, ada juga, mahasiswa yang beralasan, bahwa, dosennya sudah ditemui, karena mereka berpikir bahwa, tidak mungkin orang tuanya ngecek, kira-kira demikian. Sehingga, ketika mengatakan, ya, ditemui dosennya, itu aman buat dia. Jadi, ada dua sisi tadi. Nah, pertanyaannya adalah, mana yang benar? Nah, ini menjadi bagian yang penting, untuk, dikaji, khususnya dari seorang tua. Saya, menyarankan, buat, setiap dosen, yang punya, bimbingan, anak bimbing ekskripsi, untuk punya, jam praktek, begitu, jam praktek, yang memastikan, bahwa dia itu, dapat ditemui, dapat diajak berbicara, dapat diajak, untuk berdiskusi, sehingga, masa pasti bisa ketemu. Bukan, pokoknya, janjian-janjian ketemunya kapan, Tapi, menjadi satu waktu, yang dapat disepakati bersama-sama. Dalam, beberapa hal, punya pacar itu, bisa menjadi, apa-nya, dan deskripsi, gitu ya. Tapi, juga bisa jadi, malapetaka. Maksud saya, kalau penyenangat, kayaknya cukup jelas, gitu ya. Malapetaka itu, ketika pacarnya, ini sudah lulus, kemudian, orang tuanya, tanya. Terutama, ya, terutama kalau pacarnya itu, celek, terus tanya, kapan kamu lulus? Atau orang tuanya juga tanya, kapan kamu lulus? Terus ada rencana memenikah, dan seterusnya. Kemudian, di dalam rapat keluarga, misalnya, disepakati bahwa, dalam undangan, akan dituliskan gelarnya, lah kalau, seterusnya belum selesai, kan belum lulus. Kalau belum lulus, nulis gelarnya, kan nanti jadi masalah. Apalagi, teman-teman, diundang, terus dia, dia kan belum lulus, terus, kok sudah punya gelar? ini akan jadi masalah tersebut, yang dihadapi. Memang saya pernah menemui, itu ya, kasus ini secara langsung, tapi, saya pernah bertemu, dengan siswa, yang menyebutkan, terkait dengan mata kuliah. Jadi, dia itu, ingin segera lulus, karena mau segera menikah. Seperti itu. Dan, sekali lagi, kalau memang, ada masalah dengan pengerja deskripsi, pacar ini, perlu diajak berbicara, dengan baik-baik, saya, jangan sampai putus, gara-gara, segera selesai. Artinya, bagaimana, bagaimana menjaga kepercayaan, bagaimana menjaga kepercayaan, bagaimana menjaga kepercayaan, kalau, Anda memang, mengejar segera dengan serius, dan belum selesai, tentu, Anda bisa membutuhkan, apa yang sedang Anda kerjakan. Setidaknya, itu yang perlu dilakukan. Kalau, apa ya, keseringan jalan-jalan, keseringan, main, pergi lombar, pergi bareng, tidak bisa kerjakan deskripsi, yang dengan baik, ya, itu, berapa yang perlu dikurangi, sehingga, ini menjadi bagian yang perlu diperhatikan dengan baik. Tantangan mengerjakan deskripsi ini, memang, cukup banyak, begitu ya. Tadi, saya coba, apa ya, menginvestigasi, begitu, hal apa yang menambah, proses pengerjakan deskripsi. Dan, jika ada yang kurang, silakan, nanti tambahkan kolom komentar. Dan, beberapa hal yang kita bisa kerjakan adalah, ini masalah integritas, ketika orang itu, mengerjakan sesuatu. Dan, kita perlu menyadari juga bahwa, tidak semua orang, tidak semua mahasiswa, itu siap menghadapi tantangan. Ada hal-hal yang berada dalam kontrol kita, ada hal yang di luar kendali kita, ada hal yang, ketika ada dalam kontrol kita, itu kita bisa, bisa, apa ya, kita bisa, atur, kita bisa kendalikan. tapi hal-hal di luar kendali itu, menjadi bagian yang terus memberikan surprise, kejutan-kejutan, yang membuat kita harus siap menghadapi, berbagai macam kemungkinan yang ada. Dan, menurut saya, bagian paling penting adalah, apakah, kita ini sudah mengerjakan, bagian kita dengan, bertanggung jawab. Ada hal-hal yang, mesti dikerjakan, dan ketika kita mengerjakan, bertanggung jawab, saya yakin, bahwa, kita menyiapkan diri, untuk sebuah tanggung jawab besar, yang akan kita tima di masa ekonomi. Saya kira, itu yang bisa saya saksikan pada hari ini, dari ketinggian, lantai ke-30, gedung yang unik, ini gedung, museum, seni, dan, alam, atau apa, begitu saya lupa, nanti saya akan cek lagi, gitu ya, dan, oh ya, saya tutup materi hari ini, gitu ya, dari lantai ke-30 ini, dan kalau, saya melihat, itu, ada, di belakang ini, ini ada, di, apa ya, di balkonnya itu, ada semacam pager, gitu ya, ditutup, menghindari orang, supaya tidak bunuh diri lewat, bangunan ini. Oke, kita jumpa lagi, di tempat yang berbeda, di tempat yang berbeda, selamat jumpa.